Belum lama kan juga ada beberapa brand tuh, I don't know ya, bikin klarifikasi tuh aneh bro, arogan malah gue bilang, kayak kesannya tuh, mending defensive bro, ini kayaknya belagu banget, kayaknya gak butuh orang yang beli gitu loh Selamat datang di Merserum, kerja terus, mati belakangan, bersama gue Andri, dan episode kali ini gue kedatangan, ini orang dari pemerintahan Aduh, spil-spil Ini, gue lagi buka link-innya dia, dia nih, government social media strategist, twitter spesialis dan mentor, Farhan Nur Rahman, apa kabar bro? Halo, Farhan, biasanya dipanggil FNR Dipanggil FNR ya, tapi nama lu kok ada huruf C sih bro ya, Farhan, harusnya kan kebanyakan orang gak pake C sebelum huruf A, jadi kayak orang Jepang, Farcan Farcan, itu bokap ya, orang lama kan, ejaan lama itu Masa sih, ejaan lama kayak gini ya? Ejaan lama sebelum yang, ejaan yang disempurnakan kan, KH, CH kan jaman dulu Jangan dulu ada khusus kan, dulu khusus kan, jadi dia masih pake ejaan lama pas namain gue Nah gara-gara itu gue dulu waktu SMP SMA dipanggil Shin Chan kan Karena CHA Iya iya karena kayak orang Jepang Far Chan jadinya Panggilan akrab tuh biasanya tuh kalau udah pake Chan gitu Iya pokoknya yang manggil Chan itu mentok di SMA Atau kuliah lah Oh gitu? Iya Kalau keluarga udah gak manggil lu Gak biasanya Farhan Farhan Kalau media sosial F F Jadi udah tau oh ini manggil gue Apa itu ketauan dari manggilnya Ngemanggilnya gitu ya Oke Nah gue ngundang lu nih bro ya Kan gue sering liat kalau Apalagi di Twitter ya Kan lu juga ini Twitter spesialis nih Dan lu kan sebetulnya di Di Jan Pajak kan juga bagian social media ya Iya Bagian social media yang Ya kalau misalnya ada sesuatu hal yang perlu dibenerin Yang perlu diklarifikasi Yang lu sering kasih tuh Iya Yang baiknya gimana Yang benernya tuh seperti apa Iya iya Nah kita rekaman ini Desember ya Desember Belum lama kan juga Ada beberapa brand tuh I don't know ya Bikin Klarifikasi tuh Aneh bro Arogan malah gue bilang Kayak kesannya tuh Defensive Mending defensive bro Kayaknya belagu banget Kayak gak butuh orang yang beli gitu loh Karena ada beberapa kali kayak gitu ya Iya Nah lu bro ya Sebagai seseorang yang juga ini ya Di public relation yang di PR gitu Sebenernya kalau ada brand Punya masalah Dan itu diangkat ke social media Karena siapapun bisa mengangkat Hal apapun ke social media kan Dan kalau udah rame Itu kan damage controlnya setengah mati tuh Iya Sebenernya brand tuh harus ngapain dulu sih Di awal-awal Pertama kali Kalau konteks Indonesia ya Maksudnya ini kita ngomongin Indonesia aja lah Soalnya kalau kita ikutin praktek-praktek Di luar itu bisa beda-beda Tergantung culture juga Tergantung culture Kalau di Indonesia tuh Paling pas memang minta maaf Udah Orang-orang kan Nuntutnya dia minta maaf Dan tanggung jawab kan Sebenernya bikin statement tuh Cukup minta maaf aja Kalau misalnya dia gak yakin Kami akan mengupdate Informasi lebih lanjut Atau kami akan melakukan investigasi lebih lanjut Dan nanti dia bisa ngeluarin rilis lagi Tapi first thing first yaudah Minta maaf aja Cukup Itu sebenernya itu doang Nah tapi kenapa banyak brand ternyata Yang kalau kena masalah Enggak langsung minta maaf bro Oh ini dulu Gue yang kemarin rame banget tuh kan Ini ya minuman buat cewek ya Iya minuman buat cewek Terus abis itu ada lagi Yang transportasi Yang transportasi juga Nah yang minuman buat cewek ini yang gue lihat Dia kan kasusnya adalah Salah satu karyawannya Mau cuti hamil Yang mau ngajuin cuti hamil tuh Betul Memang cuti melahirkan Cuti hamil lagi cuti melahirkan Sempet ada Menjelang hari-hari Hanya tuh Dia Slack lah di whatsapp grupnya Company dia Dia apa sih Desain grafis Desain grafis kalau gak salah Iya desain grafis Terus si CEO-nya nih Bossnya ini kan kayaknya marah Gak tau kayak orang tantrum gitu lah ya Kalau liat di WA-nya Yang di spill di tech ya Iya Setidak di ini kan diturunin kan Dari karyawan tetap jadi freelance kan Yang sebenarnya juga gak boleh Biar gak dapet cuti hamil Iya Kan rame tuh Rame Dan responnya Di akun IG nya itu brand Adalah akan Ini ya Dengan Somasi gitu gak sih? Kayaknya belum hampir somasi Tapi katanya akan diproses selawat jalur hukum Dan menampilkan Nomor Dan nama Pengacara Oh iya Iya Lu liat itu gimana bro? Itu kan sebenarnya Kasus yang udah berulang Cuma kayak brand gak menyadari Kalau itu salah kan Merasa kalau Pakai undang-undang ITE Atau apa Dia bisa menekan Pekerjaannya Padahal kalau kita lihat Kalau aku ngeliatnya malah yang pertama tuh Berarti culturenya gak bagus dong Di perusahaan itu tuh Kalau sampai dia keluar kan Biasanya orang Kalau aku nih Atau Mungkin orang lain Kalau aku ngeliatnya ya Orang yang ngeluh tentang pekerjaannya kan Berarti ada masalah tuh Di tempat kerjaannya Bisa sampai keluar di sosial media kan Ada yang gak tersampaikan kan Menurutku sih kayak gitu Tapi kan ngeluh kan sebenarnya juga ada Ini kan Macem-macem nih Iya macem-macem Tapi kalau keluhan yang kemarin Sampai kayak gitu tuh maksudnya Sampai kayak begitu Sampai misalnya dia diturunin statusnya dari karyawan Tetap jadi freelance Ya memang Emang ekstrim sih Iya memang gak bagus Nah sebenarnya Kalau kita lihat ke belakang kan Sudah ada beberapa kali tuh Yang kayak gitu tuh Yang pakai Model-model kayak gitu Kayak dulu ada alat gunung Tapi dia bagus karena CEO-nya langsung minta maaf kan Terus abis itu ingat gak yang minuman Minuman yang mana nih? Minuman udah banyak soal Minuman ada di ek Dia posting gulanya banyak banget Oh iya 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 yang gulanya banyak banget Minuman itu disomasi beneran tuh Malah jadi Sepi kan Jadi cancel culture kan katanya Terus yang terakhir ini Ya kalau sebenarnya Kayak gitu tuh gak perlu kan Kalau ke jalur hukum buat apa Karena itu kan internal Ngapain diselesaikan Di jalur hukum Dan di publicly Kayak gitu Itu kan malah ngeliatin Kalau culture-nya gak bagus Secara Perusahaan ya Tapi kenapa ya Company kayak gitu ya Apa karena Yang punya perusahaannya Merasa egonya kesentil Atau apa sih? Bisa jadi kayak gitu ya Dan tidak Dan mungkin tidak Enggan untuk mengakui Kalau Itu keliru mungkin ya Atau dia memang sebangsat itu Ya tau kalau itu Soalnya kalau kita lihat Kasus yang alat gunung Ambil banget kan CEO-nya Dia bilang Saya udah tua Pokoknya intinya di Videonya itu Kalau gak salah dia ngomong Itu Kesalahan saya Gak mengikuti perkembangan zaman Jadi dia memang Ngomong Setelah Rame itu Ya terus abis itu Orang jadi simpati kan Sebenarnya itu bisa jadi Kalau kita lihat dari perspektif Mengatasi krisis dan PR Kan tinggal Kayak gitu kan Ya kamu memang harus mengakui Kalau salah Terus ya memang Gak update Udah selesai kan Sebenarnya simpel ya Iya Tapi gini Di satu sisi netizen juga suka Kalau ini Dia blunder lagi Blunder lagi kan Emang Emang kayak gitu sih netizen Emang Dan lucunya bro Pas lagi Postingan IG nya itu Nongol dengan Ada nama pengacara Dan nomornya Gue Kasih nih Itu postingan Ke temen gue Yang juga lawyer lah Ya kalau gue sebut nama Most Tau ya Orang Indonesia tau lah Namanya Orang lawyer ini siapa kan Dia sampai ngomong gini ke gue Ini perusahaannya goblok Karena kenapa Ini dijadikan ajang Untuk Promosi dan beriklannya Si pengacara Padahal Sebenarnya Kalau baru Baru di tahap Seperti itu Pengacara itu Tidak boleh Mengiklankan Untuk mempromosikan dirinya Oh ada Kode etiknya ya Iya Jadi pengacara itu Boleh nongol Kalau memang Sudah masuk ke Jalur proses hukum Kayak misalnya Ini pengumuman lah Oke ini Akan diproses Lewat jalur hukum Pengacara boleh tuh Nongol Baru tap in Masuk Iya Itu pun juga tap in Ini kan gak dipromosi Dengan nomor Kayakannya kan Itu gak boleh Exposure gratis Exposure gratis Makanya Temen gue yang ngomong gini Ini Dibegoin sama Lawyernya sendiri juga Udah gitu Belumkan lawyer gede Lagi lawyer kecil Katanya kan Oh Gak termasuk top tier Iya bukan top tier Udah Lu dimanfaatin sama dia Jadi pas kemarin gue liat Aduh ini What happen sih sama ini Dan temen akhirnya kan Dia klarifikasi juga Setelah Iya dia bikin video Kalau gak salah Diantem berkali-kali Dengan netizen Dia takut juga kali Iya Masalahnya netizen Indonesia Itu Kadang ya Kita tuh Di luar Ekspektasi kita Dia bisa kemana-mana Asumsinya kan Apalagi di twitter ya Liar ya Iya Kita Kasus A aja Kita bisa Sampai ke BCDF Gak jelas kan Oh yang waktu itu Di tempat kerja lu ya Iya Aku juga Maksudnya Soalnya kayak gitu kan Kalau kita gak ngalamin Kita gak ngerti Cara mengatasinya kan Jadi ini Krisis tuh Mungkin pesen buat brand ya Semua brand tuh pasti akan kena Suatu saat Gak tau masuknya dari mana kan Ya kayak Kalau Kalau kita gak siap Atau kita belum pernah Mengalami Atau kita gak tau Itu pasti ya Blunder-blunder kayak tadi Kita gak tau Tiba-tiba masuk jalur hukum Tiba-tiba Somasi ya Padahal Kamu tuh cuma tinggal bikin Klarifikasi yang proper aja Udah selesai kan Jadi gini Kalau misalnya Let's say Entah brand atau institusi Atau mungkin perorangan lah ya Perorangan juga bisa kena kan Bisa Bisa Tadi kan lu bilang Langkah pertama adalah Minta maaf Berarti Minta maaf ini Apakah hanya cukup Minta maaf aja Atau Gimana nih bro Kalau Ya Kalau Maksudnya begini Gesturnya itu kan Minta maaf ya Tapi kan di belakang Proses tetap harus jalan kan Nah step selanjutnya Ya ngasih tau Udah Melakukan apa aja Secara terbuka Apa sih yang udah dilakukan Kayak pembenahan apa Yang dilakukan Kayak kasusnya Yang bakso inget gak Bakso yang mana nih Oh iya Itu kan Ya iya iya Diganti Itu semua kan Dipecahin kan Mangkoknya Nah kayak gitu kan Bagus gesturnya Dan dia akan regain Kepercayaan orang lagi Untuk tetap ke situ kan Oh iya harus kasih message juga dong Iya bener Makanya Yang pertama kan Dia pasti minta maaf dulu nih Karena ada Kecerobohan kayak gini nih Itu Di luar Kekuasaan dia Ya Namanya Orang makan Gak tau kan Dia gak mungkin ngawasin juga Tapi setelah dia minta maaf Terus memastikan Bikin statementnya Terus dia bikin Message PR move nya kayak gitu Orang langsung Uh dipecahin semua Gak bisa dipake Ya yang muslim Pasti langsung percaya kan Berarti Mangkoknya baru semua Gak terkontaminasi kan Walaupun orang Mungkin Bilangnya Lebay kan Tapi itu perlu Memang Kayak gitu tuh Iya Balik lagi ya Ada sebuah message Ke publik Ini loh yang kita lakukan Untuk mengatasi Masalah yang Yang tadi nih Iya Kalau dia cuma Merhatiin Kalau dia cuma statement Tanpa ada Keterbukaan Dia ngasih tau tindakan Juga orang mungkin Gak akan percaya Makan disitu lagi kan Tapi setelah dia percayain semua Terus dia make sure Di stand itu Alat-alat yang terkontaminasi Di hari itu Gak dipake semua Kan bagus malah Orang pasti Oh tetep halal nih Sampai sesetrik ini Jaga kehalalannya Kan orang Rame terus Sekarang rame terus Di bandara Pasti paling rame kan Kalau bakso Bener-bener Eh tapi kan ada juga Yang gak melakukan itu Minta maaf aja Udah habis itu Ada yang kayak gitu Memang Kalau Biasanya sih Minta maaf doang Tanpa Itu juga bisa Karena orang Indonesia Kan sedang pemaaf ya Dan ke lupa juga Iya ke lupa Pokoknya Lihat aja deh Banyak kasus Di media sosial Itu kan Cuma Mendorong orang Untuk minta maaf doang kan Iya Habis minta maaf Udah Hilang Udah ketumpu Kasus lain Karena hari berikutnya Ada lagi Iya Keributan Selalu ada keributan kan Kayak semalam misalnya Ribut parfum Oh iya itu Masalah parfum Lu harus melihat Lu lagi Cuaca Cuaca Siang malam Parfum apa yang cocok Ya memang sih Ada bener juga poinnya Karena kalau Lagi terik Lu pakai parfum Baunya apa kan Jadinya malah gak enak Ada bener ya Cuma jadi rame aja Gara-gara Ya masalahnya Kalau kita lihat Orang Indonesia Kalau pakai parfum Kan Kebutuhan tersiar Gak semua orang Mampu punya uang Untuk beli banyak parfum Kadang sehari cuma Makanya gue candahin Lu beli parfum Yang buat bayi aja Lu gak akan di komplain Iya Lu bilang Pakai Itu Eh ngomong-ngomong itu ya Yang lu bilang bayi Ternyata tuh di Marketplace dijual bro Buat wangi pengharum Mobil Oh iya Dengan wangi essence yang sama Gue pernah beli soalnya Buat bayi Wanginya wangi bayi Wangi bayi ya Jadi dia tuh Ada kayak Dibikin kayak Kotak gitu Tapi gak kotak sih Persegi Persegi Itu bisa gantung di Di Ini Kalau ketipase Itu wanginya jadi wangi Wangi bayi Enak ya Calming jadinya Iya wanginya calming Tapi sayangnya gak lama Gak continue Dua mingguan lah Paling lama Habis itu wanginya udah Hilang Iya 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 Bener bener Jadi Apa ya bro Tapi Sebenernya ada satu hal Yang menurut gue ya The problem Kenapa Kalau brand kepleset Atau ada orang kepleset Susah banget minta maaf bro ya Lingkungannya juga sih Kalau menurut gue ya Lingkungannya Lingkungannya karena Let's say gini deh ya Produk yang wanita tadi ya Karena mungkin dia CEO Kan kalau di kantor kan She is the most powerful person Iya Di lingkungannya dia kan Iya Jadi dia berpikir Kalau ada masih connect dengan Si Karyawannya ini nih Gue masih tetap punya power nih Terhadap dia nih Tapi yang dia lupa Tapi yang dia lupa Itu kan cuman berlaku Di perusahaan dia doang Iya internally ya Iya Tapi ketika lu udah keluar Orang gak tau lu siapa kan Iya bener Gak peduli juga Iya iya No one fucking care about Iya But her kan sebenernya Iya Malah ya tuh Hint reputasi dianya juga kan Ujungnya Dia dianggap leader yang gak Bagus Iya Kayak gitu kan Dan itu tuh yang menurut gue ya Power syndrome kayak gitu tuh yang Akhirnya banyak bikin Orang ketika lagi kepleset Atau brandnya dia kepleset Jadinya arogan banget bro Pasti Pasti Karena dia merasa bisa handle semua Iya Gue tuh paling ngeri ya Kalo Kalo misalnya masih ini ya Person to person Class Masih oke lah menurut gue Karena kenapa Lu tau yang lu lawan dia Iya Tapi kalo ketika lu udah Netizen Lu lawan netizen Wah gila bro Lawan netizen Mau A Mau B Mau C Salah semua Semua salah bro Lu Aduh Damage controlnya Apalagi kalo udah sampe Mempengaruhi revenue Aduh gila tuh susah banget Ya revenue kan Kita juga Lihat kan Yang Boykot Boykot itu juga Pasti akan Ngaruh Gak tau Iya loh Kita kan Iya loh Dan Itu yang mungkin Aku highlight gini ya Banyak Banyak brand Seharusnya kan dia Ya Kalaupun Dia belum gede Dia bisa bikin Divisi PR Sendiri Iya kan Kalo brand-brand besar Pasti dia Hire konsultan PR Yang bagus Iya Dan Konsultan PR Dia pasti punya Tim krisis kan Ya kayak gitu Kayak gitu kan Harusnya diutilisasi Walaupun gak tiap hari Ada krisis ya Iya Kan ada Firma Atau apa sih namanya Agensi ya Agensi PR yang khusus krisis Dan dia cuma kerja Untuk krisis-krisis itu doang Banyak di Indonesia Cari aja pasti ketemu Sebenarnya kan dia bisa Hire per project Kalo ada krisis itu Juga bisa sebenarnya Dan itu langkahnya Akan lebih terukur Brand image-nya Bisa diminimalisir Nah sayangnya kan Orang mungkin Merasa Oh ini bisa aku handle Padahal Kayaknya sih itu Gap ya Gap Banyak pimpinan Perusahaan atau brand itu Berada di Usia 40 tahun ke atas Yang Tap in ke media sosialnya Mungkin Early adapternya Gak terlalu Kayak sekarang ya Dulu mungkin Facebook Twitter kan Masih lambat ya Sementara sekarang Kita berita menyebar Itu cepat banget Muncul di Twitter Ya muncul di Ag Muncul di TikTok Muncul di Instagram Ya udah kelar semua Itu kan kasusnya juga Pertama kali Di Ag Terus dia posting di IG Udah crosswalk Terus kita bahas di Youtube Terus kita bahas di Youtube Nah itu yang gak Yang gak diantisipasi sama Brand-brand itu mungkin kayak gitu Jadi merasa Oh kita atasi konvensional aja Padahal Udah terlambat Penyebarannya paling cepat Pasti di media sosial dulu Segala-segala kasus itu Tapi kalau misalnya Pilihannya gini bro Udah diemin aja Bener-bener Gak ada komen Gak ada tanggapan sama sekali Biarin aja itu isunya bergulir Terus ntar lama-lama Kayak tadi dulu kan Ntar lama-lama orang juga lupa Itu gimana? Ya gak apa-apa Itu terserah sebenarnya Cuma nanti Orang Indonesia tuh gak akan pelupa Kan banyak juga yang spill-spill Tweet lama misalnya Oh lu dulu pernah bilang kayak gini Lu dulu pernah Pasti ada orang yang ingat Dan kalau di reminder Itu pasti Akan ini lagi Sebenarnya sih Terserah ya Sepanjang orang bisa mempertahankan Misalnya kalau brand kan Revenue Orang akan mengukur kan Brand akan mengukur Ini kasus ini Revenue gue turun gak Misalnya Ya kalau gak turun Dia mau diem ya itu Itu hak mereka Atau dia mau klarifikasi Itu hak mereka Tapi kan brand value Atau citra di Citra di Masyarakat kan hal yang gak bisa dibeli Itu pilihan aja Kalau lu mau diem Ya mungkin orang nanti akan ingat Oh lu brand pas ada masalah Gak Ngomong gak apa-apa Gak bagus lah Tapi begitu dia Minta maaf Udah akan diingat Oh ini dulu bagus nih Ininya Penanganannya Nah kayak gitu Iya 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 Sebenarnya Yang terberikan lagi Intinya adalah Lu minta maafin dulu Iya Emang paling Udah Untuk Indonesia kan Minta maaf paling pas Nah gini Minta maafnya juga Harus gimana bro Karena Kadang ada orang yang minta maaf pun Alah gak tulus tuh Pasti Karena pake alasan Biasa juga Bisa Ada yang gitu tuh Saya minta maaf Atas gini Tapi Tetep pasti Klarifikasi Ini nih Klarifikasinya juga Panjang banget tuh Jadi defensif kan Itu kayak kasus yang Alat transportasi umum kemarin itu Yang Kecurian iPad Iya Itu kan Minta maafnya Dianggap Sama netizen Gak terlalu Tulus ya Sebenarnya tuh Udah minta maaf aja Gak usah pake alasan Jadi Aku pernah bikin Tweet ya Kayak gitu Lu tuh Minta maaf aja Jelasin Kronologisnya Terus Langkah apa yang Dilakukan Berikan Janji layanan Kedepan Terus Bakal di update Dan berjanji Gak akan terulang lagi Udah Itu aja Poin-poin Rilis tuh Sebenarnya Itu sudah disarikan Dari berbagai macam Krisis tuh Sebenarnya Di close Itu aja Gak usah pake alasan Kan kalo kita nyajain Kronologis Bukan alasan kan Iya sih Jadi bukan Bukan pembelaan diri kan Bukan Jadi waktu itu Sebelum alat transportasi ini Itu ada yang bagus juga Ada yang Rame Itu udah rame Tapi ramenya Mungkin Gak umum ya Spektrumnya Di kalangan Penggemarnya aja Pegemar alat transportasi ini Nah Ada yang kecurian Tapi kemudian dia rilis CCTV-nya Oke Jadi rilis Ada mukanya Dikejar Nah itu kan Bagus ya Nah hal-hal Kayak gitulah Mungkin yang dibutuhkan Itu kan Membuka kronologis Ngasih tau nih Kronologinya Yang sini nih Menyuri ada Kita cari Kita kejar Kita lapor polisi Dan orang akan Oh Beneran nih Kalo kehilangan Beneran dikejar Kayak gitu Kalo yang kemarin kan Begitu dia kehilangan Ipad Terus ada yang bikin Retio Yang kehilangan Ada sampe 40 lebih Iya Berarti kan banyak banget Dan dengan modus yang sama Iya Terus gak di Gak Ditangani dengan proper kan Itu kan Sebenernya hal-hal kayak gitu Gue tinggal tunggu meledak Makanya Aku bilang Brand itu pasti akan Suatu saat Akan mengalami krisis Kalo kita gak Proper menangani Masalah-masalah kecil sebelumnya Iya Iya Apalagi lu kasih pelayanan ya Ijazah kan Ijazah Iya Padahal itu sederhana Sebenernya Kalo kemarin aku Tweet kan juga Lu udah ke depan Lu pasang CCTV aja Di semua armada Jadi orang akan yakin Lu liat ada CCTV-nya Ya udah Iya kan Naik transportasi Apapun Kalo ada CCTV Kita merasa Oh aman Ada CCTV Ntar kalo kenapa-kenapa Malah lu lebih bagus lagi Kalo dia bisa nangkep pelakunya Iya pasti Itu lebih inilah gitu Pasti Tapi masalahnya pelakunya Ya gak tau Gak tau ya Ini masih investigasi sih katanya Iya Tapi 40 Itu baru yang ngaku ya Yang di Belum yang di Medsos lain kalo ada kan Iya Bisa jadi Atau yang gak ngomong sama sekali Yang gak ngomong Yang kayak basrah Yaudahlah Ikhlas gitu kan Karena modusnya tuh terlalu sama bro Tas dituker dengan buku telpon Sama keramik Sama keramik Biar beratnya sama ya Iya Biar beratnya sama Itu kan Come on men Akal sehat aja lah ya Iya Udah 40 kali case Masa sih lu gak ngeliat ini ada satu Ini satu pol yang sama Pasti pelakunya sama dong Iya Bisa kayak gitu Nah aku tuh ngeliatnya Karena padahal alat transportasi ini tuh udah jadi alternatif Buat menengah ke atas Karena tol trans jawa Iya Iya kan Udah mulai rising Terus armadanya juga mewah-mewah Ada yang sleeper lah Semua bus juga bersaing Dan Kalo di lingkup Bisnis ini Substitusinya tuh banyak Maksudnya lu ganti Brand lain juga Bisa Gampang Segampang itu Harusnya aware ya Kayak gitu Bukan Bisnis yang monopoli Betul Iya kan Even yang lu Misalnya gini Lu top leader di marketnya pun Lu juga gak bisa kayak gitu Karena misalnya digantiin Diganti Iya Kalo ada masalah Dan lu ternyata pelayanan makin lama makin hancur Tinggal tunggu aja Siapa nih yang bisa gantiin lu Iya ini kayak terjadi di kasus Air minum kan Yang gara-gara boykot Kan banyak tuh yang Nge-ganti air minum Dimana Beli galon Dimana Gitu-gitu Cancel culture tuh real Iya makanya Itu menurut gue harus pada sadar Cancel culture tuh real Di Indonesia Menurutku real ya Kasus yang warung kopi kemarin juga Iya kan Yang pada nyari Substitusi warung kopi Buat Working from cafe Dan sebagainya Dan Gue selalu Merasa aneh aja Kalo ada brand tuh Mengkasuskan Konsumennya gitu Iya pasti Pasti Gue tuh Apa ya Lu gak bisa loh Lu Memperkarakan konsumen lu Itu konsumen lu Itu yang beli Ya walaupun mungkin dia cuman Satu dari sekian banyak Ini ya Yang Ini Yang dari revenue lu ya Tapi biar gimana Itu konsumen lu Iya FNB apa lagi Substitusinya banyak Iya Gue gak Aduh Gila Tuh kalo sampe Ah gila Gue pake Itu parah banget Kalo gak tanda Ampe kayak gitu Iya Jadi Saya Saya Sempat beberapa kali Ada yang Suka DM Minta saran Kalo misalnya Ada Terakhir tuh ada Warung Apa namanya Dia di Dihujani dengan Bintang 1 Di google review Oke Jadi warung makan Dia dihujani bintang 1 Dia harus gimana Terus yaudah Kamu cek aja itu Palsu atau enggak Kadang kan juga bisa Beli Bom kan Iya bisa beli bom Ya kalo palsu Udah Kamu tinggal report Ke google Tapi kalo Itu Asli Kamu cek CCTV Dan sebagainya Ya kamu Reach out aja Ke konsumennya Kalo Bisa ketemu Kalo dia nyimpen Data-datanya Misalnya Kasih aja kompensasi Undang lagi Invite gitu-gitu Ya sesedana itu kan Sebenernya Mempertahankan konsumen itu Paling berat menurutku Kalo dijualan Iya Mempertahankan Orang untuk balik lagi Atau Biar bisa loyal Gak semua brand bisa Iya Iya Bener-bener Sekarang Ketika lu bikin brand ya Yang paling susah tuh adalah Gimana supaya konsumen lu tuh jadi Tribe Iya It's very difficult man Jual tuh gampang Tapi Beli lagi Orang mau beli lagi tuh susah Iya dan jadi loyalist lu Iya Loyalist dan evangelist lu itu susah banget Iya Dan kalo lu sampe Memperkarakan Konsumen lu sampe ke Ke ini jalur hukum Aduh men Itu udah Bukan konsumen doang Yang hilang ya Kepercayaan Iya Masyarakat kayaknya Gak jelas nih brand Iya Masa gue ini Komplen gue dituntut Kan gila Iya Mungkin itu ya kali ya Orang terlalu mudah Ngelihat UU ITE kali ya Itu yang bikin aku juga Kadang takut kalo nyebut nama brand Kayak gitu Kayak gitu tuh kadang Ini kalo Apalagi eksposurku Gede gitu Kalo aku Sebut nama brand Terus nanti Salah ngomong kan Bahaya juga Kalo kita ini Iya Pokoknya tuh pernah Udah ini udah kasus udah lama ya Yang Ingat sih lu yang Koin Mbak Berita Itu yang sama KPK ya Iya gak sih Koin Mbak Berita tuh Rumah sakit tuh apa ya Lupa deh gue Oh iya 2000 Udah gak puluh Udah gak kelama kan Itu kan sampe Akhirnya orang-orang rame-rame ini kan Ngumpulin koin buat dia Oh iya buat Di pengadilan Nah iya Kayak gitu kan Jadi kita Gak tau Kalo Padahal ya Karena aku pernah Pernah kerja di Kantor gue tuh Di layanan komplain kan Perspektif komplain itu kan Sebenernya bagus Kalo kita Menerima komplain itu Berarti dari kita Dari brand Itu ada yang harus Ditingkatkan kan Harusnya kalo Dia menerima komplain Dengan Baik Kita bisa Meningkatkan layanan Dan memperbaiki sistem Yang kita miliki kan Kalo itu tercatat Dan terdata Kayak gitu Bahkan Aku tuh selalu Inspired Kalo positif Disebut aja ya Brandnya Brandnya kali ya Yang brand Bank itu loh Yang ada Bank Nasabahnya masuk Terus Kucing di depan Banknya hilang Terus dia sampe nyariin Terus dibawa lagi Itu kan bagus Kayak gitu Itu bukan servisnya Bang loh Cuma Konsumen Kesitu Sedih karena Kucingnya hilang Kan berarti Ini brand Ke konsumen tuh Se Perhatian itu loh Maksudnya tuh Bisa gak sih Kita kayak gitu Yang kecil-kecil Kayak gitu tuh Dijadikan Ini juga Dijadikan Apa namanya Perhatian juga Bahwa Perasaan konsumen itu tuh Berharga loh Sekecil apapun Kayak gitu Karena kalo ketika Complain ya Berarti kan sebenernya gini Kita udah pake Kita udah atau kita lagi pake Itu produk Atau jasanya Iya Tapi ada sesuatu nih Yang mungkin Kurang Kurang Let's say misalnya Pake gampang Contoh ISP dia lah Internet Service Provider Iya Putus Putus Sampai lama Kita complain Kita marah-marah Kan kita udah bayar kan ya Terus gak ada kompensasi lagi Kalo lagi layanannya putus Kita gak bisa pake Sebenernya kan itu Kita bagian Selain emang kita dirugikan Gak bisa pake jasanya Betul Kita rugi duit juga Tapi kan kita juga pengen supaya Ya kita kan udah langganan nih Iya lu benerin dong Bener Iya kan Iya Tapi kadangnya gitu Kalo liat Dicuekin bro Iya Dianggap-anggap Tinggal gini Ya nanti juga itu Tetep masih tetep Ya itu keliatan di Mention egg nya kan Biasanya Dia pasti buka Egg buat customer service Terus Banyak komplainnya Terus jawabannya template Gitu doang Jawabannya kayak pake bot gitu Iya Tapi di aku Yang langganan aku nih Bagus nih Untuk internet service provider Kemarin Ini hari apa ya Hari Selasa kan Hari Sabtu tuh Mati Mati Tapi Selang 10 menit kemudian Dia kirim email Bahwa jaringan di Tempat bapak Itu Terputus Estimasinya Sampai dengan Jam sekian Dikirim di email Nah aku gak Belum Ya kita orang Baca email kan Jarang ya Pasti WA kan WA ke Customer service Customer service yang Di kantor cabangnya Itu juga dijawab Sama Jawabannya cuma dengan Bahasa yang Lebih manusia Bahasa ya Bahasa ngobrol lah Dari kasih tau Nah Ternyata Sebelum Jam sekian Sudah selesai Ya kan Enak kan Berarti kita udah Terinfo Kita maklum Harusnya kan Beneran cukup kayak gitu Kalau ada gangguan Sebenarnya Menyebalkan itu Belum ditanya Ini sampai kapan Belum tau Sedang kami Tindak lanjuti Kadang-kadang bisa Sampai dua hari Padahal kan Kalau kita ngasih Vaktu Kira-kira estimasi Akan selesai jam segini Kalau sebelum selesai Itu Udah bagus Bagus kan jadinya Oh udah selesai nih Lebih cepat Tapi kalau misalnya Pas Cut off Timenya Oh belum selesai Kan dia tinggal Ngirim email tambahan lagi Karena Masih Ini Kami Sampaikan gitu kan Yang penting kan kita terinfo Terus kemarin dia Nge-email lagi Baru semalam tuh Minggu malam Dia nge-email lagi Untuk Ini-ini-ini Dia ngasih tau tuh Jam Sekian sampai jam sekian Akan di maintenance lagi Untuk memastikan kembali Nah itu kan enak kita Terinfo Jadi ini Aku tinggal terusin Di grup RT Bapak Ibu yang pake Provider ini Ini ada email ya Jadi dia udah Enak kan Aduh Makanya kamu Kadang-kadang tuh Cuman bilang Senang ditindaklanjuti Iya tapi Sampai berapa hari Padahal tinggal ngirim email itu Itu bagus banget itu Sampai berapa lama Nggak tau Oke Terus ada kompensasi Nggak kalau misalnya saya ini Nggak ada Lalu gimana Iya Gue bayar full Tapi gue nggak bisa pake Beberapa hari Lu ngasih gue kompensasi Iya Dan itu kan juga diukur Dari secepat Seberapa cepat Dia mengatasi Kalau misalnya Internet service provider itu kan Apalagi sekarang Model WFH ya Atau WFA Orang pasti Komplen kemana-mana Seberapa cepat Teknisnya bisa dateng Iya kan Itu ngaruh Kalau di aku sih Kayaknya Under sejam Dia udah dateng Yang kasus Providerku Iya Iya Tapi gini sih bro ya Kadang-kadang Gue sih nggak bisa Memungkiri juga Kadang-kadang Kalau yang Megang itu BUMN Aduh bro Aduh Layanannya itu Aduh Kacau bro Kayaknya memang ini ya Service of excellence Itu susah sih ya No comment Nah terus gini bro Kan udah nih ya Layanan Berarti kan harus Excellent Minta maaf layanan Minta maaf Layanan Lalu juga perbaikannya ya Itu yang harus Dikasih tau nih Dikasih lihat Kalau supaya Ini loh yang udah kita lakukan Iya Dari damage Yang kemarin Iya Kalau misalnya Let's see bro One day One day nih Ternyata Keulang lagi Kan bisa jadi Keulang lagi kan Itu gimana tuh Kalau keulang lagi Harus yang sama kan Formulanya Sama tapi Kayaknya harus ditambah Kata-kata menyesal ya Menyesal Setelah terulang kembali Gitu kan Ya berarti kan Gak ada Mekanisme kontrol yang Bagus Dan Menurutku itu Gestur yang bagus sih Menyesali Kesalahan itu Ya cuma Orang akan Menilai juga Ini kok Salah-salah terus Kayak gitu Apa gak belajar Ya resiko Makanya Kalau di Di mana Di perusahaan gede kan Management resiko Kayak gitu kan Pasti Dijadikan Fokus ya Concern orang-orang Management resiko tuh Kayak Kalau Aku lihat ya Management resikonya Bagus kan Pasti di bank Bank itu kan Jualannya ya jasa Jasa Kenyamanan kita Jasa Kepastian Kepercayaan kita Nyimpan uang kan Ya gak mungkin dia Gak ngasih Yang terbaikan Emang kalau Top tiernya Harus belajar ke situ sih Kayaknya ya Melihat industri bank itu Belajar ke bank ya Iya Apapun mau Swasta BUMN Kayaknya levelnya One step Di atas industri yang lain Kayak lu kalau Banknya Sering Apa namanya Aplikasinya gak jalan Juga gak akan pakai kan Iya sih Atau misalnya Kayak sering terjadi di Eh kan Saldo ketarik tiba-tiba gitu Iya Orang kan pasti gak akan pakai Iya Iya bener sih Kalau saldo tiba-tiba hilang Iya Saldo tiba-tiba hilang Atau Yang sering kan kayak gitu Atau Apa Nyetak ATM susah gitu-gitu Sesederhana itu kan Ya sekarang kan Akhirnya Bank berlomba-lomba Biar gampang Bener Karena kepercayaan konsumen tuh Gak bisa kita pungkiri Kalau di bank tuh Nomor satu kan Iya bener Ada beberapa bank Yang menurut gue tuh CSnya tuh bagus banget sih Iya Bermennya swasta Swasta Kan lu yang nanya Iya gue bilangnya swasta lah Karena memang Kenyataannya Iya Kenyataannya Gue ada Gue gak pegang rekeningnya Tapi kartu kreditnya Belum lama ini Bisnis kartu kreditnya Kelar di Indonesia Oh iya tau Itu tuh One of the best Menurut gue tuh Kalau untuk layanan Komplain atau apapun Wah tuh enak banget lain Cepet Sekarang diganti kan Sama bank lain Dari Singapura Iya Kartunya sampai sekarang Masih belum gue terima Kartu penggantinya Gak tau kapan Gak tau kapan Tapi ya gue masih pake Jadi kan kartunya Masih bisa dipake katanya Selama kartu penggantinya Belum dikiri Oh ada masa transisinya Iya Yaudah gue masih pake Tapi tuh memang ini sih Enak banget Seamless Jadi kalau misalnya Lu mau komplain pun Lu tinggal Masukin nomor kartu kredit lu Nanti dikirim OTP Ke nomor HP Atau lu bisa pake pin Udah Lu tinggal ini Langsung ke Contact center Contact center Jadi langsung ini Nah kalau yang penggantinya Agak keribet Karena step-step masuk Sampai kesananya itu Lama bro Lama gitu ya Apalagi kalau lu nelfon Pake telepon pulsa Di handphone Pulsa lu kayaknya Keburu abis dulu Saking lamanya ya Saking lamanya Kurang seamless Kalau menurut gue Ada beberapa step Jadi itu Yang jadinya lama Belum lagi sekarang Juga harus ke aplikasi Oh iya Semua pasti harus Pake aplikasi Kenapa ya Apa karena Kenapa cabut ya Apa karena orang Indonesia Gak membudaya pake Kartu kredit Atau mungkin Segmen market Kartu kreditnya Segitu-segitu aja Gak naik volumenya Gak naik Gue gak tau sekarang berapa Dulu pas jaman gue Masih kerja di bank itu 2% Kalau gak salah Dari seluruh transaksi Seluruh penduduk Indonesia Maksudnya Pengguna kartu kredit ya Gak cembang itu doang Cuma 2% Jadi penetrasinya kecil kan Oh iya kecil banget sih Penetrasinya kecil Gue gak tau sekarang Mungkin 3 atau 4% Apalagi sekarang ada pay letter Kan baru gampang banget Iya Atau bayar pake kris Tapi kalau kris kan Gak kredit dong Iya Gak kredit Tapi kan kalau yang kredit Sekarang ada pay letter Gitu gampang banget Tinggal Semua Wallet ada Iya Ya walaupun limitnya gak gede ya Iya Tapi Bikin orang Jadi lebih gampang Dan juga jadi lebih susah Bayar Akhirnya Belum ada Gak ada duitnya Bunda pokoknya pay letter Jadi inget itu kan Ride Hiling yang cabut Gara-gara gak bisa Transisi ke cash kan Oh iya Iya kan Sempet jadi cash Di beberapa kota doang Kalau gak salah Karena memang mereka default Itu pake kredit card Itu akhirnya yang bikin mereka Susah sih Iya Karena dulu pun gue di awal-awal Juga kan sebelum ada yang Dua yang lain Terjun ke mobil Mobil kan Sebelum ke mobil kan Gue pake Gue pake Enak banget ya Enak Karena langsung connect ke kredit card Udah Gue gak usah pusing-pusing lagi kan Kalau billing Ke kantor juga tinggal Diliatin Transaksinya Tapi ternyata Si kartu kredit ini susah sih Iya Karena susah juga gak play ya bro Ternyata Harus dicek dulu ya backgroundnya ya Iya Gak gampang Even gue yang Pegang kartu kredit itu Katanya itu salah satu kartu kredit Top tier di Indonesia kan Gue coba nge-play ke bank lain Yang juga top tier Susah lo Oh gitu Iya Gak pernah dapet-dapet gue Istri gue malah dapet Gue bingung Naikin limit gampang gak naikin limit Naikin limit susah Oh iya Apalagi kalau status lu bukan Karyawan ya Bukan karyawan pegawai ya Haa Freelance gitu ya Kalau kayak Kayak gue kan itungan freelance kan Iya bener Jadi gue tuh Gak ada ini Gak ada Slip gaji Susah naikin limit Oh Naikin limit susah Padahal harusnya Bisa-bisa aja ya Nah Ternyata gue juga menemukan Kalau orang-orang yang freelance Atau orang-orang yang kerja di entertainment Yang bukan pegawai kantoran Ternyata memang Ada kendala disitu bro Termasuk KPR juga kali ya Iya Susah KPR juga Mau kredit mobil juga susah Karena kenapa Lu dihitungnya bukan Pegawai yang punya penghasilan tetap Tiap bulan Resikonya tinggi Jadinya Mungkin ngeliatnya dari sisi banknya Bisa jadi itu juga Karena kan kalau lu karyawan kan Lu tiap bulan pasti dapat Uang sejumlah itu kan Dan dia tinggal motong Iya Dari banknya Tapi kan kalau misalnya Kayak pekerja seni gitu Atau dia Memein film Atau mungkin Aktor atau itu Kan belum Tentu tiap bulan Dapat hal yang Dapat Yang sama Walaupun mungkin Kalau sekali dapet Jebret Sangat gede Iya Nah itu tuh yang Jadi sering jadi Susah buat Isu Iya sih Paham sih Kalau jadi sisi bank Juga akan Ngitung-ngitung juga kali ya Iya Makanya penatrasi jadi kecil Gue ada beberapa kali Punya kartu kredit Kartu kreditnya Akhirnya di ini Pada dipindahin ke bank lainnya Karena itu tutup Oh Bisisnya tutup Oh Bisisnya tutup Gak bisa bersaing dengan bank-bank lokal Iya promonya gede kali ya Bank lokal kalau kartu kredit Kayak gila-gilaan Kalau BUMN Gue akuin promo gede-gede Enak-enak promo ya Beneran Iya kan BUMN tuh kalau kartu kredit Gede-gede loh Promonya banyak Pesawat Iya Banyak promonya Makanan Makanan Gila Kalau gue yang Itu kemarin tuh Kalau buat promosi Aduh Susah banget bro Jarang Ada kan ada Potong poin Potong poin Tapi minimal 500 ribu Gue makan apa 500 ribu Harus keluarga Harus keluarga Kalau gue besin diri Atau berdua doang Harus gue makan apaan gue Harus DGI Iya Tapi itu juga Lihat restoran juga Dia ada promonya enggak Iya bener-bener Bener sih Itu sih Jadi kalau Makanya kalau kartu kredit Ya gue masih tetap Merasa Layanan tuh Yang masih Bank Bank yang cabut Salah satu The best lah Kalau untuk layanan-layanan Kayak gitu Belum ada gantinya Keren sih Makanya gue salut Sama mereka Bikin pelatihan Untuk Para karyawannya Itu kan gak gampang loh Untuk bisa kayak begitu Sama kualitasnya Oh iya bener-bener Agri Nah terus lu sekarang Kerja di Ini bro Gue pengen ngomong Tentang kerjaan lu Sebentar Dikit Lu berarti udah berapa lama bro Di dirjen Pajak 14 Tahun Anjir lama ya Sepuh 14 tahun Berarti lu ikutin jalur ASN Ya dari Sekolah kedinasan STAN Oh oke Ikut STAN STAN terus Masuk Dapet di Kan kalau Lulus STAN kita gak bisa Kita bisa Ngisi prioritas Mau masuk mana Waktu Jadi beda ya Menjelur sama CPNS ya Dulu masih beda Sekarang sama Sekarang harus ikut TESCPNS kan semuanya Tanpa terkecuali Kalau zamanku dulu Kayaknya setiap Sekolah kedinasan tuh Langsung diangkat jadi PNS Setelah lulus ya Cuma Setiap angkatan itu Ada kebijakan berbeda-beda Jadi angkatanku tuh Seluruh jurusan aku Masuk kementerian keuangan Tapi akan dibagi menjadi Disalurkan di Tiga institusi di bawah kementerian keuangan Jadi milih tuh Kita ngisi form Oh tapi boleh milih Enggak ngisi form doang Ntar yang milihin tetap Oh milihin tetap Jadi kita Yaudah aku ngisi form Prioritas pertama ini Prioritas kedua ini Prioritas ketiga ini Yaudah Akhirnya Masuk ke Pajak Dari Pajak Waktu itu di Jawa Barat Terus Nah itu tuh Kayak Di Kantor Pajak ya Di Pratama Di teknis Sampai 2014 2014 Masuk ke Call center Berarti Memang banyak bagian ini Langsung ketemu Memang pelayanan Dari pertama tuh udah Ya pelayanan Tau sendiri kan Kita kalau pelayanan Salah sedikit aja Ngeri kan Customer service Telepon Terus 2015 Masuk customer service Twitter Baru Di media sosialnya Di JP 2016 Tapi kan lo kalau ketemu Orang kayak gitu bro Kan punya komplain Yang berbeda-beda Iya Berarti sebenarnya Untuk pekerjaan Seperti lo itu Dibutuhkan Analisis Analisis Yang kuat banget Dan masih cepat ya Harus cepat Jadi cut off timenya tuh Kayaknya kalau komplain Standarnya Gak boleh lama-lama ya Tapi begini ya Kadang Kalau aku lihat ya Komplain di Media sosial itu Lebih susah di Di manage Dibandingkan kita Komplain personal Sekarang kenapa Konteksnya bingung Apa Ya yang baca Banyak kan Posting di TikTok Posting di Ek Udah langsung Kemana-mana tuh Sementara kalau Ke kantor pajak Komplain Kita selesaikan Bareng-bareng Bisa Bisa Selesaikan Maksudnya komplainnya Kita jelaskan Gini-gini Secara personal Mungkin Bisa lebih termanage Tapi begitu Dia gak puas Terus Komplain di kantor pajak Eh kantor pajak Di Ek Yaudah Aku lebih was-was itu sih Karena kita gak tau Om Zaman sekarang Komplain itu bisa dari apa aja Kita gak tau Kita gak bisa kontrol Ekspektasi netizen Kita juga gak bisa kontrol Yang bisa kita kontrol ya Kita Berbuat Sebaik mungkin Untuk service Kayak gitu Soalnya Kayak Ini gak cuma di Kantor ku doang ya Kayak Kita sekarang Ngelihat Banyak banget kan Ada kejadian Di Transportasi umum Atau apa Orang tinggal nge-videoin Di tag Komplain Orang videoin Di tag Komplain Ya kayak gitu Yang gak bisa kita kontrol Belum tentu kita salah Jadi salah Kalau kita salah Bisa makin Hancur Karena kalau Tag-tag kan video gitu ya Itu kan Pendek-pendek bro ya Gak ada konteks Gak ada konteks Kadang-kadang ini Point of view nya gimana Cerita keseluruhannya Kita gak bisa dapetin Karena Ya ada orang Lagi ada kecelakaan Atau lagi Let's say Kayak di Transjakarta Misalnya ada Tabrakan gimana Atau apapun yang terjadi Di jalanan kan Bersenggolan Ada yang videoin Lagi rame nih Ini ada Mobil kesenggol Apalah Blah-blah-blah Atau yang Udah gitu doang kan Cuma berapa detik Semenit paling lama Abis itu udah Dimatin rekamannya Di upload Di upload Terus netizen langsung liat Wah itu pasti yang salah ini Iya Ntar gak lama Ada yang gini Enggak yang ini begini Yang pengennya sendiri Abis itu baru berantem lama Ya dan biasanya kayak gitu Sampai ke brand juga Telat Harus Harus cek dulu Siapa Drivernya lah Apalah Kayak gitu kan Ya itu yang Sebenarnya Kami tuh Was-was Di sektor pelayanan Kayak gitu Jadi kayak Ya sebenarnya ya Kadang Ya kita Mau Apapun ya Ya harus kita terima kan Om Ya maksudnya Kita harus belajar Belapang dada Bahwa yaudah Komplain itu bagian dari Service Kalau kita Gak bisa Melayani komplain Dengan bagus Kita gak Gak bisa Menerima Komplain dengan bagus Ya Itu tadi Orang juga gak akan percaya Sama kita Apalagi lo pelayanan publik Betul Itu yang susah Nah tapi gini bro Gue pengen nanya nih Lo boleh jawab atau enggak lah ya Karena masih berhubungan dengan Kantor lo Pok itu yang kasus kemarin Yang rame Rubicon Itu lo gimana Handle-nya bro Itu pasti pusing banget Itu gak bisa sendiri Itu tim memang Sudah di Apa namanya Ya itu tim yang Yang Kerja Jadi bukan Aku sendiri Atau tim Media sosial sendiri Itu semua tim PR Kerja Semua tim PR Di jen pajak Iya Online ataupun offline Sampai reach out Ke masyarakat itu Semua Satu institusi terlibat Reach out itu maksudnya gimana Bikin Iya maksudnya Kalau di kantor pajak Jelasin Kalau ada yang nanya Jelasin Itu kita Kasih tahu bahwa Begini-begini Kasih tahu kalau Sudah di Tindaklanjuti oleh Pihak berwenang Kayak gitu Kalau kita sudah Di pihak berwenang Kan kita gak tahu Prosesnya kan Ada di sisi sana Tapi kita infokan Kayak gitu Jadi itu memang Bukan di media sosial Doang yang kerja Semuanya Itu Semua organ itu Kerja Nah Yang jadi Yang jadi Concernnya itu Om Jadi Ya mungkin Berat ya Pasti Berat lah Kena Kena kayak gitu Cuma Yang bikin Semangat adalah Ya kami tuh Di sektor pelayanan Kalaupun orang Melihat kami Saat ini Karena ada Kasus itu Jelek Ya udah terima aja Dulu yang penting Kita ada effort Untuk ngasih tahu Bahwa Kita tuh ada Perbaikan Kira-kira kayak gitu Si message-nya ya Jadi Jadi Gak cuma di media sosial Yang 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 kerja Dan melakukan Perbaikan Itu semuanya Jadi kita mencoba Untuk Satu Organisasi tuh Alhamdulillahnya Pimpinan juga Kalau di Bahasa PNS Pimpinan Pimpinan meminta Semua itu Bergerak Bersama-sama Gitu sih Tapi lu menyangka gak sih bro Sampai Itunya Kenanya ke Lu Karena kan Awalnya kan Kasus berantem ya Iya semua gak ada yang menyangka kan Iya Dan kemana-mana kan Jadinya Iya itu Setelah berapa hari tuh Akhirnya baru berasa ke Itu Ke institusi tuh Dua apa tiga hari ya Itu Kan malem-malem kan Kejadiannya Mulai rame tuh Paginya ya Karena ketahuan bapaknya Siapa Kayaknya hari kedua Apa ketiga ya Oh terus habis itu Ya udah Gak apa-apa kita Nah Yang mungkin Bisa jadi pelajaran adalah Dalam kondisi kayak gitu Kita gak boleh Panik Memang Jadi memang harus Makanya Penjelasan dari Pimpinan kami Termasuk Bu Menteri juga Terstruktur Tidak-tidak buru-buru Minta maaf juga Kayak gitu sih Itu Kalau Kalau aku ya Karena dari situ Belajar krisis itu kan Dari mengalami ya Beberapa kali Dari pegawai pajak kan Sudah beberapa kali mengalami Sebenarnya Pendekatan yang paling pas Itu Ada profesor Di New York University Namanya Scott Galloway Oke Kayaknya pernah dibahas deh Di ek ada yang bahas deh Aku Ngikutin dia pada saat Pelajaran krisis itu Yang pertama tuh Acknowledge the issue kan Poin pertama Acknowledge the issue Jadi Sebelum Ngeluarin Klarifikasi Harus tau dulu nih Masalahnya tuh dimana Kadang orang buru-buru Klarifikasi Tapi gak tau nih Akar masalahnya Panik dan impulsif Iya Yang pertama itu Yang kedua Top manajemennya yang ngomong Dalam krisis Bukan yang bawa-bawa Bukan harus top manajemennya kan Nah sementara kalau ada Di Indonesia kan kebalikannya kan Top manajemen kadang Sembunyi kan Gak mau ngomong lah Takut lah Padahal itu harus ngomong Karena dia akan dinilai Leadershipnya kan Iya Dia akan dinilai Bagaimana dia membawa organisasinya Di dalam badai ini tuh Kembali regain Kepercayaan atau gak Sama yang ketiga Yang Dibilang Scott itu Overcorrect Ya lakukan apapun Supaya orang Kembali percaya ke kita Walaupun itu Dibilang lebay Makanya Tadi make sense kan Bakso itu mecah-mecahin Mecah-mecahin Mangkok Atau kami Misalnya kami juga reach out Di lapangan Di daerah gitu-gitu Ya memang harus dilakukan Kayak gitu Apalagi Sebenarnya itu momentumnya Berat um Karena terjadi pada saat SPT tahunan Wih Bener-bener Gue pertama kali ketemu lu kan Lagi pasti itu ya Acara yang mau Itu bener Awal tahun ya Lu dateng gue liat Dikenalin Wah Kayaknya seuntuk Kayaknya Begadang Tapi alhamdulillahnya Ya Ya itulah Nanti Semoga tahun depan SPT tahunan Kita kan ada Perbaruan sistem tuh Jadi lebih gampang lagi Apalagi yang buat Pekerja ya Pekerja tuh Sistemnya tiap tahun Kita perbaiki terus Iya Karena jujur aja bro Ngisi SPT tuh gak gampang loh Gue aja kalo istri gue Nggak belajar perpajakan Kayaknya gue juga Berdua susah loh Jadi banyak kan istri gue Yang ngisiin Karena mungkin yang lebih Paham istilah-istilahnya kan Apalagi freelance Freelance memang lebih kompleks Gue bingung Ini mengisinya Apa yang mesti gue isi dari semua Dari film ini Gue bingung Gak tau apa Sebenarnya itu Kami sadari sih om Dan itulah kenapa Ini saya Openly sekalian ya Biar orang-orang Gampang reach out Kami Seneng kami kalo di reach out Kami tuh ada Lebih dari 500 kantor Di seluruh Indonesia Semua bisa di reach out Lewat media sosial Jadi kalo ada pertanyaan tuh Semua Lebih dari 500 kantor itu Punya akun Media sosial IG EG Atau Facebook Mereka punya Satu lagi Setiap kantor pajak Itu punya WA Oh gitu Untuk konsultasi Jadi Kapanpun Dimanapun ada masalah Tinggal cari kantor pajaknya Dimana WA aja Atau DM aja IG Itu pasti dibalas Jadi Itu tadi Kami menutilisasi Selain Kami punya Customer service Di EG Kami menutilisasi Alhamdulillahnya itu Sudah jadi sistemnya Jadi Semua kantor pajak Sudah bisa di reach out Dan Database nya ada Di website kami Pajak goit Nanti cari unit kantor pajak Ketahuan tuh Akun IG nya apa WA nya apa Email nya apa Kayak gitu Sebenernya itu Jadi kalo misalnya Teman-teman ada Permasalahan SPT tahunan Paling gampang ya Cari IG nya DM atau WA Disitu Berarti ini Tiap KPP pertama Tiap KPP pertama Punya Punya ya Akun IG dan WA Jadi itu Yang mungkin Membuat kami Sebagai institusi Pelayanan publik Dan Melayani masyarakat itu Cukup bangga lah Gampang di reach out nya Sama dulu tuh Sempet ada beberapa kali Kalo mau isi SPT Ini kan kayak di mall mana Masih ada sekarang Masih ada Jadi tuh ada Tim disana juga Bantuin Kalo bingung isinya gimana Jadi switch nya begini Kalo dulu di mall itu Namanya dropbox Jadi masukin Apa namanya Form dulu kan Masih form segede ini Sekarang karena Sudah digitalisasi Kan Lapor SPT Udah gak pake Kertas Udah pake Website kan E-filing namanya Nah jadi yang di mall-mall Tetep ada Tapi nanti e-filing Diarahin untuk Isi lewat Website Langsung Nanti buktinya Dikirim ke email Iya Iya Inilah ya Memang berusaha Supaya se-efisien mungkin Kan untuk Iya se-efisien mungkin Semoga sih Kesadaran untuk Membayar pajak Makin meningkat Terakhir nih Terakhir sebenernya Gue pengen komplain sih Bro Kenapa sih kantor KPP Pratama Itu tuh suka Gini ya Jauh ya Oh lokasinya Kayak gue nih Gue kan Gue sekarang tinggal di Sentul kan Tapi kan gue sebenernya Kalau secara masih KTP Dan ini masih di area Di Jakarta lah Itu di Pedemangan bro Jakbar Jakarta Utara Oh Jakarta Utara Tapi KPP di Tanjung Priuk bro Jauh Jauh bang Jauh bang Ya ampun sama-sama Jakarta Utara Tapi kan gue harus ke sana Dan bener Kalau lo ke gedungnya Gedungnya itu KPP Pratama Pandemangan Tapi di Tanjung Priuk Deket pasar ruler sih itu Kalau Solusi yang paling mudah Sebenernya Pindah aja Pindah aja mesti Pindah sesuai domisili Kantor pajanya Tapi masa gue pindah ke Tanjung Priuk? Nggak domisili sekarang kan di Oh sentuh Sentuh Jadi ke Bongo Karena kantor pajanya itu pada dasarnya Eh sorry NPPP itu pada dasarnya mengikat ke domisili Oh gitu Jadi untuk memudahkan Makanya kalau banyak yang Pindah Ya itu memang lebih baik disajis Pindah aja kantor pajanya Untuk kemudahan administrasi Kayak gitu Kayak misalnya Apa namanya Aku dari Dari Jawa Tengah Pindah ke sini Ya itu sebenarnya Tinggal dipindah aja Cuma Masalahnya adalah Kadang orang Mungkin belum terinfo Atau mungkin Mau melakukan itu Udah Ada bonderis dulu Lama nggak Prosesnya Kayak gitu Karena Kalau untuk pemindahan kan Kita cek dulu Ada Ada utang pajak nggak Kayak gitu Tapi lebih cek administratif aja sih Kayak gitu Tapi begitu udah Ini sebenarnya cepat Karena Pindah NPPP itu bisa di KPP baru Maksudnya kalau Pindah Sentul ya Di area yang Sentul Atau di Yang lama Atau di Pandemangan Kalau mau Repot-repot kesana Pasti nggak mau kan Iya loh Terus tahun depan Udah pakai KTP Oh udah nggak pakai Kartu NPPP itu Jadi kita Makanya kemarin ada Pemadanan ya Istilahnya NIK NPPP Nah itu tuh Nanti 2024 Ke belakang Eh ke depan Udah nggak pakai NPPP Jadi Cukup ngapalin Nomor KTP aja Nomor KTP aja Itu udah Sama fungsinya Dengan NPPP Cuma memang Harus dicek dulu Udah valid belum Karena kan ada Beberapa mungkin Yang perlu data Diklarifikasi Berlu concern dari Pemilik NPPP nya Kayak Namanya bener nggak Tanggal lahirnya Bener nggak Kayak gitu Katanya denger-dengar Tahun depan juga ini ya Udah nggak perlu Fotokopi KTP lagi ya Nah kemarin ada kan Yang dari Kominfo katanya Iya katanya Nggak perlu Ada KTP digital ya Ya nggak tau tuh Jadinya tuh gimana Semoga ya Kalau tuh sampai kejadian ya Industri KTP di Industri fotokopi KTP Di Indonesia tuh Bisa besar Jasa itu hilang dong Jasa perbaiki KTP Kan suka ada tuh Di pinggir jalan Yang dikerok-kerok KTP nya Iya itu bakal kena Disrupt semua tuh Karena udah nggak butuh Industri fotokopi itu Bakal ini nih Orang udah nggak butuh Fotokopi KTP lagi Iya 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 kan Semoga Semoga udah digital Semua maksudnya UMKM itu dulu bro Fotokopi Aku lebih Lebih Expect Lebih surprise yang itu Pernah Benerin KTP nggak lu KTP lu nggak karyakkan fotonya Gue nggak pernah benerin Tapi emang gue tau Ada jasa Benerin KTP Iya itu Itu lebih Ajaib loh Menurut gue Orang Indonesia tuh Ada ya Usaha kayak gitu KTP lu jadi kayak Kayak mobil tuh Kayak di-pimp up Aku pernah Sim patah Benerin itu Benerin Bisa delay Terus Di-layer lagi Bisa Kayak baru Pas Ada jasa benerin KTP Ada jasa benerin KTP Lu KTPnya mau lu Fotonya misalnya mau lu bagusin dikit Kita bisa Nggak tau tuh bener atau nggak Ada aku kemarin liat di mana ya Di Youtube ya Narasi atau asumsi ya Yang bikin Bikin profil Ibu-ibu Jasa benerin KTP Dia ngasih tau Dia menunjukin tuh Dicoret-coret KTPnya di-chat ulang gitu Tapi kan tuh Dalamnya ada chip ya Setauku ya Itu gimana nasib chipnya Iya Itu nggak tau Kayak yang sim itu Simku patah tengah Patahnya bukan Vertikal ya Eh Gini vertical atau Patahnya tuh Horizontal 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 nyamping Nyamping ya Nyamping patah gini Nah itu dia bisa Benerin terus Di atasnya dialasin kertas Nggak tau tuh Di dalamnya harusnya ada chipnya kan sim juga Yang baru Iya yang baru Atau yang lama Kayaknya juga ada chipnya Nah itu pasti patah tuh Karena patahnya begini Nah Bukan begini Ya yang penting kan secara bentuk Iya yang penting sih Selama di negara ini Masih tetap dibutuhkan fotokopi Kayaknya itu chip nggak gitu kepake Iya kan Kayaknya memang sengaja sih bro Kayaknya memang Ada sebuah kerjasama Tersembunyi gitu ya Antara Institusi pemerintah Dengan industri fotokopi Iya Cepet Jadi itu industri Industri fotokopi itu Cover, hardcover gitu Kayaknya kalau universitas sudah switching ke digital semua Nah itu tuh baru Iya sih Volumenya tinggi banget kan Karena skripsi kan Misalnya lu mau sidang Harus tiga Tiga apa Tiga lembar Eh sorry Tiga Nyetak tiga Iya satu buat lu sendiri Buat dosen Satu buat dosen Sama satu lagi nanti Buat universitas Iya Ditaruh di perpustu Iya kan kayak gitu Iya Satu skripsi Satu lembar Kayak gitu Kali berapa mahasiswa Iya Tapi kayaknya memang tuh bisnis sih bro Iya Eh beneran loh Fotokopi di kampus gue itu Bisa eksis lama Ya karena kan pada bikin dengan cataknya Jilidnya disitu kan Dan harganya beda kan Kalau jilid disini udah harus Mau gak mau lu sekini Iya Dan dia udah tau Oh mau fotokopi Oh ini Ada logonya kan Logonya begini Mau hurufnya warna kumasih Begini Dia udah tau Standarnya ada Iya Kertasnya udah ngikutin Guideline universitas Iya Itu bisnis sih bro itu kan Kalau sebuah kolaborasi yang kita mungkin tidak sadar Karena yaudahlah kan semua orang melakukan yang ini kan Tapi setelah gue pikir Pikirnya kayaknya itu bisnis itu sih Iya Bisa dapet insight dari universitas kayak gini Iya Gak tau ya persenannya berapa Udah bagi-bagi Kan anda maju bisnisnya karena saya Dan mahasiswa saya butuh anda Yaudahlah Kita win-win solution aja disini Kadang kayak gitu Ya om Kalau aku lihat bisnis tuh sebenarnya Gak usah yang terlalu teknikal Kayak teh-teh gitu Kadang yang gitu-gitu malah lancar kan Ya karena kan Ada sebuah solusi yang ditawarkan Dari dia Dari jasa dia Kadang orang Indonesia tuh ngeliat bisnis yang gede tuh Yang startup yang apa Padahal bisnis-bisnis kayak gitu Gede kan Iya Makanya gue tuh suka ngomong gini Kalau lu Sebelum lu bisa Jualan Coipan Coipan Di pinggir jalan dan rame Gak usah ribet-ribet lah lu bikin startup Atau yang gimana-gimana lah Karena Kalau itu aja lu gak bisa jual Gimana lu jual yang lebih aneh-aneh Yang lebih kompleks Yang orang juga Orang mesti nanya dulu Itu apaan sih Apa sih itu Kalau lu aja yang susah menjelaskan Misalnya gini deh Lu ada Kan lagi liburannya Lu pulang kampung Orang di kampung lu nanya Lu sekarang kerja apa Kalau lu aja bingung Ribet menjelaskan Definisi pekerjaan lu tuh apa Ya berarti kan pekerjaan lu itu Memang sebenarnya Memang belum ini kan Banyak orang tau Susten ya Belum sampai di titik Oh Kerjaan lu ini Gue mungkin kalau ada keluarga gue Nanya kerjaan gue apa Gue mungkin kalau gue ngomong podcaster Susah Gue bilang aja Coba cek Youtubenya Omdet Nah itu tuh kayak gitu Gue gampang kayak gitu Dan kadang kayak gitu Itu orang gak ini ya Notice gak kalau sekarang Ini om Yang paling growing tuh laundry Laundry itu Yang kiloan Semua laundry Notice aja Setiap bulan Mungkin akan ada Di deket om Ada satu Iya memang Memang Dan itu semua Dan itu semua rame loh laundry Iya kan Kalau mau tap in bisnis Yang gak usah muluk-muluk tuh Sebenernya Kayak gitu Iya Karena banyak orang Malas nyuci sebenarnya Satu malas nyuci Dua malas setrika Dan malas jemur Tiga itu Padahal sudah punya mesin cuci Di rumah Iya Bener Asal lu kuat aja Dengan bau sabun Di sekitar Itu yang aku amati Kayak gitu Di tempatku Itu kompetitif banget Satu Di daerah truko Bisa ada dua Laundry Iya Ada laundry yang Pake koinan Satu setengah jam Itu juga ada Temen gue tuh pernah Buka bisnis Laundry Awal-awal Sustain gak? Nah gini Dia nih bangsat juga Cuman gue Awal-awal dia belum ada mesin cuci Cuman satu Iya kan Kan gak cukup dong Kalau cuma satu doang Karena pemakaian pribadi Jadi dia tuh nekat Dia tuh belum punya laundry Tapi dia buka aja Jadi pake mesin cuci Dia punya sendiri Di rumah Iya Tapi kan Dia Cuman punya satu Of course Gak bisa ngelayanin banyak kan Karena paling mesin cuci rumah Berapa sih? Sepuluh baju Bukan industri Iya bukan yang buat industri Gitu Gue tau gak dia Ngapain? Dia punya pembantu dua orang Disuruh nyuci dong manual Cucin nih baju-bajunya Tapi jalan? Sekarang gak jalan ya? Kayaknya udah gak Pake bisnis Modal gila juga tuh orang Karena kan pusing cuci Kalau laundry kan harus yang Depan itu Bukan depan kan? Iya Dan yang gede Kalau yang bukan atas Kan paling Berapa sih? 10-12 baju lah Bagaimana kan? Lu gak bisa yang Sampai ini Kalau gak keberatan Dia cepat rusak Investinya sekarang kayak gini Bawah laundry Atas pengering Bawah laundry pengering Konsep yang modern Iya Ini dekat sini aja ada nih Buka aja om Pasti laris Iya Ada nih di rukos ini Ada kan ini laundry ya Laundry itu Kayak kiloan gitu Iya Eh koinan kiloan Koinan ya? Makin Ini makin Karena aku juga laundry pun Hanya untuk baju-baju kerja Kadang Kalau ke baju-baju di rumah kan Pakai di rumah Udah Kalau baju kerja kan harus Wangi Kadang Malah setrika sendiri Gitu kan Laundry aja Udah seminggu sekali Baju kerja Udah gitu Bisnis laundry Kayaknya ini deh Kalau sampai di komplain Kayaknya gak sampai bikin viral deh Paling hilang Iya Iya Itu Baju gue robek Iya Oke lah bro Thank you bro Sama-sama Jadi ngomongin laundry Kita Bisnis fotokopi Kita jumpa lagi di Merse Room episode berikutnya Bye Bye